assalamualaikum wang iwan akhirnya kita ketemu lagi masih ngobrolin tentang condet ini saya penasaran Bang Iwani semangat banget nih ngurusin condet sebetulnya apa sih tujuan utamanya Bang Iwani saya kan asri mengasri sini kakek nenek saya dari bapak dari ibu orang condet saya ngeliat perjuangan orang tua kita dulu gak bisa satu gak ada buktinya bahwa nyelamatin condet nah saya generasi sekarang ini harus kita perjuangin apa yang diperjuangin Bang sebetulnya hak orang condet kita punya hak karena disini ada produk hukum yang ada SK nya nah ini hancur gak berjalan dari tidak keseriusan PMDDK kalau PMDDK serius mungkin gak seperti ini kalau gak ada SK saya gak gak mungkin saya semangat seperti ini ini ada produk hukum dan ada kesalahan di pihak PMDDK ada berapa banyak sih sebetulnya SK yang dikeluarkan untuk condet Bang kalau tahun 1974 tuh SK Gubernur tentang wilayah DKI Jakarta yang perlu direstarikan termasuk condet dikeluarkan lagi tahun 1975 SK Cagar Buah-Bahan masih condet harus dilesari jalan itu akhirnya gak berjalan orang tua kita burang kali akhirnya orang tua semua pada menuntut gimana nasib condet akhirnya dikumpulin tahun 1985 ketawarin itu ada tanah 15 hektar ponduk-pupung salat masih kumplit gak serius juga akhirnya kuara SK 86 status quo condet gak boleh dibangun tiga bulan diganti lagi status quo-nya dicabut sporadik jadi ini banyak PHU yang mestinya buat resapan air konsalat yang mestinya kisah berantakan akhirnya saya tuntut lagi ada 6 tahun yang lalu kuara SK 646 kuara SK 646 untuk condet menjadi kawasan destinasi wisata karena banyak spot-spot di condet yang harus dielestariin dalam perjalanan kita gak tahu bahwa teriaknya orang Pemblan kayaknya condet kan udah dipindahin SK-nya bukan dicabut ya dipindahin ke Setu Babakan nomor 8 tahun 2005 pada saat persenian kita pada dateng waktu itu gubernurnya Pojibowo menyatakan Setu Babakan jangan kayak condet nah seolah-olah yang salah orang condet jadi kita tuntut tuh Pojibowo ini ada lahan yang masih ada konsalat penduknya masih ada akhirnya dibebasin kurang lebih yang jadi astawana itu ya cagar buah itu ya Pak bonde bonde nah kalau dari sisi masyarakatnya udah mulai banyak kan sebetulnya yang peduli tentang condet di condet sendiri kan banyak komunitas banyak pada epokan atau banyak organisasi lah apakah mereka juga sudah memahami tentang tujuan dari pergerakannya perjuangan Bang Iwan ini ya kalau saya sih suka-suka aja berarti kan emosional kebetahuan codetnya ada itu suatu kebanggaan lah buat orang condet peduli dengan codetnya tapi paham gak nah disini kan kita mau cari bener-bener orang yang paham yang tidak punya kepentingan kalau kita mau berjuang untuk kamu kita harus bener-bener lurus murni kalau punya kepentingan nyari duit apa lagi nyari duit atau kepentingan golongan lu gak panggalan jalan karena yang kita hadapin ini pemerintah yang tidak profesional pemda DKI yang gak terang-terangan sanggup gak ngurusin codet akhirnya kayak kita ini yang mohon maaf yang lurus-lurus aja yang tidak punya kepentingan lain cuma satu codet diperhatikan penggak karena ada produk hukum itu doang sayang ini sejarahnya banyak tapi kalau teman-teman komunitas ini cuman niatnya untuk mencari duit menjual nama peduli budaya peduli lingkungan itu busit ketahuan kok masyarakat yang mana bener-bener ikhlas yang mana nyari duit ketahuan nah ini condet dari dulu orang tua kita nggak kompak dibuat nggak kompak sama pemindadik ini buat nggak kompak untuk menyuarakan SK tadi ya pelaksanaan SK tadi ya bang kita begini siapa nih yang nggak demen nih mau perjuangan Bang Iwan kasih itu modal binacara begini digiring opini masyarakat supaya menganggap nih yang bener begini padahal dibalik perjuangan saya satu festival condet yang menjadi pertaruan mesti kan jadi bergending disitu kalau saya festival condet dianggap saya punya kepentingan nyari duit disitu kemana saya nggak pernah ninta duit sponsor dari PembladKI tujuan saya disitu bergending penekanan secara publik ke PembladKI festival festival condet tetap berjalan kalau yang berdKI nggak berhati dan harusnya itu diperhatikan karena sebagai kampung budaya kampung cagar budaya bang ini saya malah dibejiring opini festival condet menyalai aturan ini kalau saya menyalai aturan saya 4 kali nggak pernah dibubarin jadi kalau orang kawasan ini pintar panjang luas kenapa kok festival condet tetap berjalan katanya melanggar aturan ada apa kenapa bisa tetap jalan karena memang niatnya lurus itu mau ngasih tau bahwa di condet ini emang budaya berkawi dari dulu sampai sekarang tetap ada ya bang ya saya nggak gerakan saya ini ikuti sama teman-teman nggak salah itu bagus berarti terpanggil kebetalian condet saya nggak menyalahkan tapi kalau kita benar-benar murni kita satu suara kalau pemda mau lu bikin acara nih yang ingin festival condet nah kalau dia satu suara sama kita insya menang perjalan kita betul tapi kalau menyiap mencari duit susah beda cerita ya mereka mencari duit mau nyamain jalannya saya jadi ya gitu lah ya berarti bang pitul belanda hitam yang kita lawan belanda penjajah penjajah di condet yang merampas hak condet kita kita di terbelenggu sama SK disitu akhirnya orang tua kita mau jual tanah bingung membangun bingung ternyata ada orang sini dateng buat duit banyak dibangun dihancur itu pun salah punduku di dapat izinnya orang disitu peratuan sangat jelas kawasan gak boleh dibangun dibangun habis sekarang banyak ton host kapling-kapling perumahan yang gak ada izinnya mana dari lingkungan aja gak ada yang peduli kita yang peduli malah saya dibusukin yang busukin siapa diadu domba saya mengatakan saudara-saudara jadi himbawan untuk teman-teman yang punya komunitas punya power punya ormas punya visi misi yang sama untuk membangun condet apa ada pesan khususnya saya cuma pesan satu kompak jangan nyari duit rejeki ada di tangan Allah kalau kita benar-benar berjuang sama kampung kita hilangin kepentingan nyari duit sama kepentingan golongan paling kepentingan pribadi ayo samakan garakannya ayo sama-sama berjuang kalau kita masih seperti begini gak bakalan berat ya itu aja pesan oke terima kasih banyak bang Iwan obrol-ngobrol siangnya asik kemudian selamat menikmati Terima kasih.